waduh 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 salamu alaikum tentang sejarah-sejarah yang ada di Jalan Ahmad Yani ini aku sejarahnya Aduh jadi ini masuk di daerah 16 ulu kita cinggu-cinggu apa sejarah yang ada di jalan nama Yanni pasti sejarahnya banyak di sini ya Nah dan juga omang dayat direwangi oleh mancet bedoh agak Oke enggak mana ceritanya nah enggak orang dayat eh tapi sebelumnya insya dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sedulur dari Mang Dayat mohon dukung Mang Dayat untuk sambung angkat dawa sejarah budaya dan wisata kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya dengan subscribe dan klik tanda loncengnya mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah Subhanawatara wong Palembang ada di Paku saya dijunjung jalan Ahmad Yani ada di Kecamatan Seberang Ulu 1 yang berbentang sepanjang 2,6 km mulai dari Simpang Tuku KB sampai Simpang Tigo Tango Takat agak unik kan biasanya kan namo jalan itu berganti di persimpangan tapi ini malah idah kunikan ini ada ceritanya dan kunikan ini memang ada hubungan dengan jenderal Ahmad Yani terkait dengan jenderal Ahmad Yani Mang Dayat nak melurus ke dulu Hoak yang beredar selama ini mengenai jenderal Ahmad Yani yang meresmi ke Jembatan Ampera apalagi namo jalan Ahmad Yani ini membentang melintasi jalan turunnya Jembatan Ampera seolah memperkuat kalau jenderal Ahmad Yani inilah yang meresmi ke Jembatan Ampera Jembatan Ampera diresmiki oleh Gubernur Sumatera Selatan pada masa itu yaitu Brigjen Abu Yajid Bastomi pada tanggal 10 November 1965 detailnya lah Mang Dayat bahas di konten Mang Dayat tentang siapa yang meresmi ke Jembatan Ampera nah Mang Dayat inilah taman tempat kami nyokok-nyokok disini di simpang tiga tangkotakan tangkotakan jadi nah jadi mangcebice ini adalah awal ya bisa awal bisa akhir ya nak awal atau akhir dari jalan Ahmad Yani jadi memang dulu tahun 1930-an jalan itu cuma dibangun tuh yang ini yang kecil ini jalan laut jalan laut namanya jalan laut nah Mang Dayat dari cerita Mang Dayat tadi ngapa jalan ini bincuk jalan Ahmad Yani tidak namu yang lain nah jalan sidul ya benar-benar ada ceritanya kalau kita pindah ke tempat sikoknya ya ada ada tetiknya di sana ya bayu bayu menglembang cindo cindo kotanya cindo gadisnya katek duonya mesawet songket begelung malang ngawe hati jadi terkenang-kenang nah ce inilah yang Mang Dayat prediksi asal mulut dari nama Ahmad Yani nah jadi jembatan ini Ahmad Yani ini kan ngecek waktu itu ya ngecek Ampera tidak ketinggalan tempat turun yo dari turunan Ampera iya terus yalah dibuatlah jalan ini tapi kan ke dalannya ada sungi kita nih nah sungi Aul ini rak nah sungi Aul akhirnya di arahan beliau dibuatlah jembatan ini jadi turunan Ampera, belok kiri, arah ke prajur, ketemu sungi ini ketemu sungi ini dibuat jembatan ini nah atas ala harapan beliau di nama Ganefo jembatan ini jembatan ini karena kebenaran waktu itu di Jakarta itu lagi ada event olahraga Ganefo momen itu jadi jembatan ini di Jembatan Ganefo juga jadi memang itu momen dibangga-bangga kenian event itu karena sekelas apa ya asean game kali sekarang iya benar benar iya pembesar ya iya nah inilah ini dari itu tadi jadi ini apa sungi Aul sungi Aul jembatannya di Jembatan Ganefo nah Bang Dayat ini kabarnya jembatan ini sangat bersejarah dari zaman dulu benar 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 apa itu ceritanya itu ini kan jembatan sungi Aul ini sungi Aul ini kesana itu sepuluh lulu salah ya sepuluh lulu dua sungi yolah dulu ada logi blando yang jancung oleh kesultanan pelembang di pinggir sungi ini yoo zaman dulu jaman dulu kaget mungkin kita konten terpisah lah oke kita closer di sungi ini ini gak ada ini wak mando kan sekarang ini sedih sedih padahal ini punya cerita yang cukup buat biasa yang banyak yang punya secara banyak beneran kita jago kalunga kuong kita melembang cindo cindo kotanya cindo gadisnya kate duonya besewet songken begelung malang ngawe hati jadi terkenang-kenang jalan ahmad yani jalan ahmad yani ini dibangun pasca kemerdekaan yang dibangun untuk mendukung akses dari jeramba ampera sebelum dibangunin jeramba ampera akses dari arah kertapati menuju ke pelajo itu melalui jalan kha asari atau yang disebut warga sebagai jalan laut setelah jeramba ampera dibangun barulah dibangun jalan ahmad yani ini ngapot terkait dengan namo jenderal ahmad yani karena beliau lah yang ngejok namo jembatan yang melintasi sungi aur dengan namo jembatan ganefu games of new imaging force atau ganefu adalah pesta olahraga negara-negara berkembang yang didirike oleh presiden soekarno pada tahun 1962 akhir untuk menandingi olimpiade dari wawancara mangdaya dengan warga yang tinggal sejak awal pembangunan jalan ahmad yani nyeri toke bahwa jalan ahmad yani ini dibangun pada masa Ibnu Sutowo menjabat di Pertamina kalau nengar cerita ya wajar karena memang ngedukung akses jalan dari pelajo ke pelembang zamannya pembangunan ini zaman Pak Ibnu Sutowo Pak Ibnu Sutowo waktu masih ke Pertamina kalau salah ya Pak Ibnu Sutowo perintisen yang kami tahu nah ini jalan ini itu oke sebenarnya Gunung Miru itu idamak itu baik dia landai sampai Yakta Penang makanya jalan tanggo takat itu dikeduk kenapa lebih rendah karena jalannya dibuat di sini dibuat di sini dikeduk di sini makanya Gunung Miru itu kenapa tinggal mah itu karena ada keburan nah aku nih ada bangun di Yakta Penang itu lebak waktu kami keduk tanah itu dalamnya masih merah tapi kalau Ananyo strukturnya tanah Ananyo itu di Gunung Miru itu permata hijau itu permata biru itu kerikil kan tempat kami mandi udah mobil-mobil angkot itu nyucinya di situ kan nah buktinya jalan waktu dulu ada SMA Nusaika apa Eka itu Nigata itu lebih tuh lebih rendah dari jalan Amadiani Eka itu lebih tinggi dari Nigata ya dulu kelapa Sudarmono Sudarmono waktu itu hadir keplembang keplembang perseminian Masjid Aligaya Ya perseminian Masjid Aligaya ya nah di on emuin pak sain sekitar tahun 85 85 85 85 nah jadi kalau dulu tuh mobil mobil-mobil mobil angkot dulu ya mobil doodge dulu sini nah dulu jalan kecil kecil belum besar tanah tanah aku udah ngalamin sudah asfalt bukan bukan dulu batu dulu batu kemanggau itu sosok susun kami ngeluh itu walaupun benar-benar ke dulu kemanggau ajalan ini macam itu ayak saman alang kecindo sungi musib banyak budak yang mandi ya cacam ay lemak nian tempe lenggangnya we lidah bergoyang latekato ayasalam kota kita kotanya para raja woyakwa itu lumian kita jago kalunga kuong kita waju ini bahasa jepang iya benar karena di bener yang diambil utama di jago jepang bandara kita mahmud pada rutin dua itu adalah salang betuku sama pelaju karena dua ini dianggap ojek kita untuk mereka dan peninggalan Jepang sampai saat ini masih ada oh itu bongker-bongker ya ini di pertahanan ya dan pertahanan samon kalau sikap sampai detik ini masih ada sampai ada orang mau bongkar katanya waktu itu masih ada Jepang datang terus pernah penemuan macam alat peledak lah keluarga terus sempat cerita tapi aku belum bisa mengendalem tapi Jepang berapa kali datang demikianlah video Mang Dayat mudah-mudahan pacar nambah kasana pengetahuan kita tentang kota Palembang Jaturi kritik sarannya di kolom komentar kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton